Intro Nah kita sedikit ngomongin soal pendidikan ya Bersekolah Gimana keinginan tadi kakek uang untuk tetap bersekolah ya Melanjutkan ke universitas Nah ini ada tamu kita Robby Surya Robby Purba Robby Sugara Dia ini lu sendiri gimana untuk soal kuliah lu pentingin banget gak Penting itu pasti penting gak ya Lulus S1? S1 lulus Oh sama Lulus S1? Dia drop out Sori kita gak mau ngomong sama orang drop out kita ngomong kedua aja ya Kita kan orang-orang berpendidikan tinggi ya Ini ada yang S1 lagi? Oh Yunus S1 ya oke lo boleh ngomong yang lainnya gak boleh ya Pernah dengar gak? Bosa 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 FTVnya Azab Ho sombong Itu kuburannya penuh mikrofon Robby Robby Lu kuliah di Bandung? Di Lampung waktu itu Oh di Lampung Gue gak ambil apa sih nam? Bahasa Inggris Bahasa Inggris Gua guru gue Oh my god So you're a teacher? Ya I am a teacher Wah bahasa Inggrisnya bagus banget nih Bahasa Inggrisnya bagus banget Apa-apa spellnya apa ininya tuh Apa ucapan tuh oke gitu Taunnya gitu Coba-coba aja ngomong Dia jago banget bahasa Sundanya nih Bahasa Inggris So you are a teacher? Ya I was a teacher Oh you was But now you're not a teacher? I don't teach any longer Why? Well Bing Is it okay speaking Inggris? It's okay It's okay We have a subtitle in here So you don't have to worry about that Gue suka ini Ya karena sekarang kan memang sibuknya di Jakarta Dan sebenernya ngajar juga Tapi udah bedanya kayak beda jalur bukan bahasa Inggris lagi yang diajar gitu Tapi lu ngajar beneran bahasa Inggris? Five years I spent man Oh my god Five years you spent? I was a teacher 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 Jadi SMA Anak-anak kecil Yang udah berumur juga Pahlawan tanpa tanda jasa Ini dia Mendedikasikan aja sih Inggris Tapi akhirnya kata lu sempat menunda kuliah Abis itu gue ke Jakarta kan Dan mulai dari MTV bla 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 Sampai sekarang Dan kemarin pengen nyoba ngambil S2 Sudah jalan kayak dua semesteran gitu Tapi ada ya rejeki untuk ajang talent show itu Dan gue pikir waktu itu adalah Pintu pendidikan itu bisa dimana aja dan kapan aja Mau umur kita sampai berapapun bisa gitu kan ya Tapi kalau untuk pintu rejeki talent show ini Tapi gue yakin gak akan ada kesempatan kedua Nah Makanya gue ambil dulu yang itu gitu Oke Jadi lo memposponkan kuliah lo ini Iya Demi karir Betul Oke Kita juga tanya ke masyarakat Kalau mereka sebenarnya lebih memilih Mengutamakan karirnya atau kuliahnya Ini dia Kalau gue akan lebih memilih pendidikan Karena dengan basic pendidikan yang baik Kita akan dapat kesempatan kerja yang lebih baik juga Gue lebih memilih pendidikan sih Karena menurut gue pendidikan itu dapat memacu gue untuk berkarir yang lebih tinggi lagi Kalau gue milih pendidikan Karena pendidikan itu kayak lebih jenjangnya juga udah terjamin Tapi kalau misalnya ada kesempatan kerja Ya gue juga mau sih Gue sih lebih mirih karir daripada pendidikan Karena dengan adanya karir kita lebih bisa membahagiakan orang sekitar Ya hidup bisnismen Ya rata-rata ada yang milih pendidikan ada yang milih karir Tapi kayaknya kebanyakan pendidikan Dulu sorry Vincent kalau boleh tahu Dulu kenapa sempat tidak menurutkan kuliah Karena tidak ada dananya Wah iya Iya waktu itu kan Tidak punya dana untuk melanjutkan Akhirnya saya memilih untuk bekerja Membantu orang tua Sekarang dana alhamdulillah pasti banyak Alhamdulillah Jadi kendalanya Sekarang Sekarang ya sibuk bekerja Jadi gak kuliah lagi Nah itu sampai dia Sampai sekarang bisa menjadi sukses seperti ini Inilah Vincent Rompis Kita bisa mengambil talul adan dari seorang Vincent Rompis Tapi kalau aku boleh nambahin tadi kan Kakek dia apa di Tiongkok ya Umurnya berapa 86 atau 87 tahun Ada yang lebih tua pak Namanya Nenek Miu Xiaoshan Umurnya 102 tahun Dia ngambil kelas di SD Di SD? Berarti dia belum pernah ngenyam pendidikan SD Belum pernah Terus di Indonesia sendiri di Bekasi ada Bapak namanya Pak Suni Pak Suni? Dia umurnya 69 tahun Nyelesaikan SMA paket C Dan jadi kalau misalkan aku Kasih pendapat sedikit gitu ya Yang bikin kita selama ini itu salah Memaknai pendidikan itu adalah Untuk mencapai cita-cita Entah itu menjadi polisi Atau mungkin juga dokter Apa itu salah Itu yang bikin banyaknya ijazah palsu Kata gue Benar Nah jadi kalau misalkan kita ngambil pendidikan Atau belajar Itu tujuannya bukan sebuah cita-cita Tetapi untuk memberikan ide Atau mungkin juga memberikan inspirasi Buat orang lain Atau di dunia Atau kehidupan ini gitu Tunggu ini tuh Anak-anak unpar Tuh ya Jadi Kalau Entah Iya entah Jadi kalau misalkan kita belajar Dari SD, SMP, SMA, kuliah Tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita Maka banyak cara yang salah nantinya Beli ijazah palsu Itu apa segala macam Karena Mencapai cita-cita itu Sampai menghalangkan segala cara Nah mereka yang udah tua ini Yang contohnya tiga ini Dan berhasil Menjadi orang yang gak sesat Adalah karena mereka ingin memberikan inspirasi Kalau belajar itu sampai kapanpun Sampai ke negeri Cina Sampai umurnya sampai You know Sampai tua Dan itu mereka memberikan inspirasi Tapi kalau menurut lo Pendidikan itu Pendidikan formalkah Atau informal Nah informal Formal itu sama aja Karena kita Cepat Belajar itu sama kayak cinta Gak mengenal umur Jadi mau sampai kita tua Uzur pun Tetap aja ada belajar Ada cinta Kalau kata orang juga nih Kalau misalkan kamu gak tau Bertanya Tapi kalau ingin tau Belajar Dan lo juga menekuni Fotografi Karena lo pengen jadi ini pak Gue pengen jadi dosen gue Pengen banget gue Jadi guru besar Lo pengen aja di SMA SMP SMA SMP Lembaga Bahasa Inggris Kalau dosen itu harus S2 ya Ya minimal Benar Oke tapi terlepas dari Bahasa Inggris Lo juga menekuni fotografi Ya lumayan lah Jadi banyak sekali ilmu yang lo Betul Itu dia tadi Belajar itu sampe kapanpun Iya sampe kapanpun ya Lo juga Host main band Ya kan Main film Semua kan lo pelajari Semakin kita belajar Semakin kita merasa Kita ini tidak punya ilmu apa-apa Ya kan gitu Semakin kita banyak Membaca Semakin banyak Kita merasa Kita belum tau apa-apa Kayak gitu gitu Jadi banyak lagi yang pengen digali Semakin banyak Membaca Semakin gak tau apa-apa Nah Robby mau ngerti Sebentar pak Saya minum dulu Saya minum dulu Saya minum dulu Saya ini kita kenal Bahasanya terlalu tinggi Makanya agak susah Coba misalnya terangkan sedikit Gimana itu maksudnya Semakin mbak kita pinter nih Jadi kita berasa Wah masih banyak lagi Yang harus gue pelajarin Begitu Lo masa gak tau apa-apa itu sih Ada yang tau apa-apa itu gak Tau kan Tau 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 Kalau orang-orang berpendidikan Bener mah Luar biasa Bagus S1 nya Kalo ini Bagus Dia kan beli jasa Beli jasa Bapak desa ini Enak aja enggak Ada gak sih Enggak enggak enak aja Gue berjuang dengan Sapa ya loh Untuk menyelesaikan S1 Bila lama banget 20 tahun ya satunya Bila lama banget Sekarang 45 tahun Anak umurnya 46 Oke kita ngomongin fotografi Ini lo secara informal Pasti mendalaminya Iya belajar Terus kepo-kepo Tanya-tanya sama temen-temen Baca-baca buku Enggak ngambil short course Di apa gitu Darwis Triadi Enggak sih Jadi dari buku Dan dari temen-temen Dari Youtube Dari Youtube juga Dan memang alatnya pun Yang simple-simple aja Gue belum bisa beli Yang sampai puluhan-puluhan juta Kayak ada mereknya penyanyi lengkap Sekarang belum nanti Amin Tapi memang gak segitunya Pak Oh setelah gak segitunya Sekarang udah ada duitnya Cuma masih belum segitunya Dia mau beli Kalau duit mah udah ada Robby Waduh Iya lah Amin gitu dong Amin Amin Eh tapi lo Obi yang paling sering lo foto apa Rob Lebih banyak pemandangan sih Landscape Mantungnya landscape gitu Gue suka kayak gitu sih Landscape Karena lebih enak Men-menin warnanya Daripada men-menin perasaan kan Tapi kalau Memainkan gerakan pasti sering Memainkan gerakan Karena gue pengen men-challenge dia Untuk tebak gerakan di Tonight's Challenge Silahkan Vincent Silahkan Robby dan Desta Kok gue Iya dong Harus lawannya versusnya lo Karena lo masternya tebak gerakan Master tebak gerakan Kalau gue main sama V Bukan panco Bukan panco Di acara begini Kalau kita berdua kan Kemistri udah tau banget Jadi makanya gue main sama lo Pokoknya gue gerakan apa dikit Udah tau dia Iya Ini gerakan apa dikit Ayo Udah tau dia Itu adalah Lempar lembing Oke Kita lanjutkan Tampaknya kemistri kita Belum nyambung-nyambung banget ya Iya Makin kita main bedu aja Kok lempar lembing Lebihnya dong sih Terlalu tinggi Bahasanya Susah Bahasanya lagi terlalu tinggi Gue aja gak nyampe Kita yang salah Lempar lembing begini Oke ini adalah Seputar dunia pendidikan Dan fotografi Silahkan waktunya Masing-masing Untuk satu gerakan Adalah 30 detik Lo dulu apa Robi dulu Lo dulu Ayo Oke Desna Yang pertama 30 detik dari sekarang Pas tuh ukul Pas tuh ukul nih Oke 30 detik dari sekarang Pas 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 Enggak terus Emang soalnya Soalnya cuma dikit Oke Model Duduk Sportar No No Bau ya Ini Tunggu Ini bidang apa ini Fotografi Iya Pendidikan Jawabannya adalah Standing applause Standing applause Sebentar Bapak tadi Pendidikan Fotografi Standing applause Itu apa Bukan sama fotografi Kalau lo udah mbak pendidikan Sampai S1 Lo kan diwisuda Kalau diwisuda lo liat kan Orang-orang yang kan Pada standing Oh iya betul Masuk di akal Masuk di akal Selanjutnya 30 detik dari sekarang 30 detik dari sekarang MC MC Mikrofon Yes Mikrofon Asik 30 detik dari sekarang Ini 30 detik dari sekarang Sini Nanti gak fokus lagi 30 detik Tripod Tripod Yes 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 Ayo lagi 30 detik dari sekarang Ini gue seneng dimain gini ya Ayo Mata lo Mata lo Kelopak Oh Oh Viewfinder Zoom 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 out Teralet Bolongan Lensa Ya Seneng Lensa rajo Tidak Ayo 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 terus Model Model bikini Bukan Pose No No Model Pose Gaya No Foto 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 model Yeay Wow Rami Burba Rami Burba Rami Burba Rami Burba Kacamata Ngitung Dosen Bahasa Inggris Yeay Dosen Bagus Kok boleh ini Gue ngasal loh Bener Yang diminta adalah dosen Semua ada hubungannya Tadi standing applause Juga ada hubungannya Kalau kita bisa menghargai Sebuah karya yang bagus Kita berdiri dengan bertepuk tangan Semua ada Ada hubungannya Ada Asan berapa Oh matabat Ini setir saya enak Oh iya Kayaknya kita ketuk Oh Keren Kalau Vincent gak bisa Bukan beda Mario Bros Coba 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 Baru Baru gak bunyi Coba Eh gak bisa Gak bisa Ini mainan apa sih Ada gak sih Tentu di game sini Fokus Banyak udah rekaosan di otak saya nih Kurangan oksigen Ya Allah Oke itu dia berikut ini Temu tangan Siapa lagi buat Robby Purva Aduh 20.002 Oke Robby terima kasih sukses ya Buat dunia presenternya Mungkin meneruskan S2 nya Saya mau meneruskan jadi kreatif abis ini Tapi rencana nanti akan meneruskan S2 nya Pasti Harus Sampai S3 Harus Sampai umur berapa pun harus dikejar Sampai prof Harus Harus Saya Desta Mahendra Saya Rompis Vincent Dan juga SD Florinata Pamit mundur selamat malam Selamat istirahat Kamu katanya selingkuh kata dia Aku cuman cinta sama kamu aja Hei Hei Ini dia nih Ini bro Nganing 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 Mohon nilai 10 ya berarti belajarnya harus rajin dong Belajarnya gimana sehari 2 jam Jam tadi gak boleh telah tidur Langsung kemana-mana gitu dong Tapi Makanya aku tuh dibilang gampang galau Emang kedinginan aja aku galau Oh gitu ya Butuh kehangatan Oh Kode banget ya kode Tapi kalo ngeliat muka Desta sih kayaknya jadi orang down ya Jangan terlalu stress lagi Makin down sih gitu Lendi lagi Lendi Udah gak usah gak usah gak usah Udah Hei gak usah Lo mau kasih lagu apa juga gak bisa perbaiki gue Iya sih Kalau lagu ini Ya Oh my god Injrire Halo Sub indo by broth3rmax